Pencerama Kondang Ustaz Felix Siau kembali menuai ciberan publik usai meragukan nama Nabi Kongzi atau Konfucius dalam unggahan Kementerian Agama RI tentang hari wafat Nabi Kongzi Dalam unggahannya itu, Ustaz Felix menanggapi unggahan kemenang di dalam sosial medianya dengan mengucapkan terima kasih kepada kemenang karena telah mengenalkannya kepada Nabi Kongzi Keren, nenek budak, keluarga besar Kongucu baru kali ini tahu ada Nabi Kongzi Makasih kemenang, saya jadi tahu Kata Felix Siau, pencerama agama Komentar Ustaz Felix tersebut dianggap memalukan karena terlalu mudah menganggapi Nabi Kongzi tidak ada dalam Kongucu Parahnya lagi, Ustaz Felix dicap tidak tahu diri bahkan dianggap oleh netizen dengan sebutan kacang lupa kulitnya Sebab, keluarga besar Felix adalah penganut Kongucu Kacang lupa kulitnya Tulis Johan 0 di kolom komentar Instagram Berarti di Buddha, beliau malas belajar Pas mu'alaf, malaba belas belajar sampai segitunya Kata Koril Muhammad Niat hati pengen mempermalukan Pak Menak Ternyata dia sendiri yang cetek ilmunya Tulis akun F. Imran Roshi Sebelumnya, Kementerian Agama menunggah hari wafat Konfucius yang jatuh pada 20 Maret 2022 dengan menulis Memperingati hari wafat Kongzi ke 2501 Kongzi Ri 19 Maret Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih.